Selain event organizer, untuk obyek wisata di Jawa Tengah ini juga sudah mulai kembali dibuka. Salah satunya ada di Gucci, Kabupaten Tegal yang masih dibuka secara terbatas. Pemerintah Kabupaten Tegal sendiri tengah melakukan uji coba pembukaan wisata ini selama 7 hari dengan prioritas warga yang telah menerima vaksin. Pemerintah Kabupaten Tegal telah membuka obyek wisata Gucci secara terbatas meskipun di Kabupaten Tegal sendiri masih berada di PPKM level 3. Di tengah uji coba ini, pengunjung luar daerah yang akan masuk obyek wisata juga diutamakan, merupakan pengunjung yang telah divaksin. Satgas COVID-19 bersama petugas obyek wisata serta Satpol PP juga akan melakukan pemeriksaan kartu vaksin di pintu masuk. Petugas juga memutar balik sebuah bus wisatawan dari Pekalongan karena tidak ada seorang pun penumpang yang bisa menunjukkan kartu vaksin minimal untuk dosis yang pertama. Selain itu, puluhan pengendara motor yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin juga diputar balik dan dilarang memasuki kawasan wisata Gucci. Wisata itu boleh dilakukan simulasi dan uji coba pembukaan. Namun syarat utamanya adalah protokol kejahatan. Dan kita sudah melakukan simulasi dan juga uji coba ini hari kelima yang mana kita melakukan pembatasan. Jadi yang kita batasi maksimal sehari adalah seribu pengunjung. Catatan kami pengunjungnya masuk di kawasan uji sekitar 830-an. 830 artinya ini angka kritis sehingga kita sudah sampaikan warning kepada petugas kami yang ada di Duku Tere untuk segera melakukan prepare persiapan dalam langkah penutupan sementara. Terima kasih telah menonton!